Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi di channel Sirudi Kreasi, channel belajar dan inspirasi di kesempatan ini kita akan belajar cara mengukur tegangan listrik bolak-balik menggunakan osiloskop disini sudah tersedia power supply dengan dual output AC dan DC kita gunakan output AC atau tegangan listrik bolak-balik ya bagaimana cara mengukur tegangan listrik bolak-balik menggunakan osiloskop mari kita simak video ini ayo kita kemon baik kita hubungkan power supply dengan osiloskop menggunakan probe ya disini kita menggunakan channel 1 oke kita on kan dan selanjutnya kita beri tegangan sesuai dengan kebutuhan saja ya ya sudah tertampil di osiloskop bentuk dari sinyal listrik bolak-balik jadi ketika kita mengukur tegangan listrik bolak-balik menggunakan osiloskop yang perlu kita ketahui adalah scale ukur atau volt per div ya disini kita menggunakan volt per div 2 volt ya ya volt per div disini maksudnya adalah tegangan per divisi divisi disini diwakili oleh kotak-kotak yang ada di osiloskop jadi per kotak bernilai 2 volt baik selanjutnya hal yang perlu kita ketahui adalah sumbu vertikal ya seperti ini kita tuliskan ini adalah sumbu X atau sumbu horizontal selanjutnya ini adalah sumbu Y atau sumbu vertikal ya jadi ketika kita mengukur tegangan menggunakan osiloskop yang perlu kita perhatikan adalah sumbu vertikal seperti ini maksudnya kawan-kawan baik sekarang kita akan melakukan pengukuran tegangan ya disini kita akan mengukur tegangan puncak atau Vp dengan menggunakan persamaan soderana volt per div dikali dengan div atau divisinya ya disini kita tadi menggunakan volt per div 2 volt ya selanjutnya kita lihat sinyal atau bentuk gelombang ini ya di posisi sumbu vertikal melampaui 3 divisi ya kita tuliskan ya kita porali hasil pengukuran sebesar 6 volt jadi tegangan puncak adalah bernilai 6 volt baik selanjutnya kita ukur tegangan puncak ke puncak jadi disini puncak atas puncak bawah ya yang disebut dengan Vp2p dengan cara yang sama volt per div dikali dengan div oke selanjutnya kita lihat sinyal dari puncak ke puncak ya dari puncak atas puncak bawah ada 6 divisi atau 6 kotak kita tuliskan disini kita porali hasil pengukuran sebesar 12 volt ya disini bisa kita tuliskan Vp atau Vp2p besarannya adalah 2 kali Vp baik demikian kawan-kawan semoga video sederhana ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!